Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan channel saya Rian Surya pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara memperbaiki unit AC yang bocor ya bocornya itu bocor air bukan bocor freon sehingga airnya itu menetes ke dalam kamar ya Hai hari kita simak videonya Hai bocornya tuh seperti ini ya teman-teman nah disini banyak sekali air ya sekali air di ubin ini seperti ini sehingga sangat meresahkan sekali ya kalau kita lihat lebih dekat nah ini dia menetes seperti ini teman-teman nah dari sini bagaimana cara memperbaiki unit AC split merek sap yang bocor ke dalam rumah Mari kita simak saja videonya pertama-tama jika teman-teman ingin memperbaiki unit AC dengan keluhan yang seperti saya jelaskan tadi jika teman-teman tidak ingin memanggil tukang AC atau ingin memperbaiki sendiri jika dalam keadaan darurat maka teman-teman cukup ikuti cara saya ya teman-teman ya pertama-tama teman-teman bongkar unit indoornya seperti ini penutupnya teman-teman buka ini merek sap ya teman-teman teman-teman buka seperti ini nah disini ada ada kalau merek sap ini bisa dilepas ya teman-teman seperti ini penutupnya ini yang kanan tadi sudah saya lepas dan kiri juga sudah saya lepas ini nah ini sudah terlepas ya penutupnya seperti ini sudah terlepas teman-teman juga harus melepas cover ini ya teman-teman ya ini adalah cover indoornya seperti ini nah disini juga masih menetes airnya ya teman-teman jika ingin melepas unit indoor access up seperti ini disini ada bautnya sebelah kanan seperti ini dan sebelah kiri juga ada bautnya teman-teman ya teman-teman lepas dulu bagian atas ya seperti ini tarik ke atas seperti ini tarik nah setiap tarik dulu tarik lagi ini nah teman-teman bengkar buka seperti ini nah ini langsung terlepas ya nah cover indoornya ini sudah terlepas seperti ini yang terlihat hanya bagian evaporatornya saja apa sih yang menyebabkan sampai menetes ke dalam ternyata itu penyebabnya adalah pembuangan dari si drain pembuangan dari si AC ini mampet ya teman-teman ya seperti ini ini kalau teman-teman lihat disini banyak sekali airnya ya ini ini sehingga dia berbalik ya harusnya dia membuang keluar tetapi karena mampet pembuangannya dia jadi berbalik ke dalam ya pertama-tama teman-teman harus jika ingin memperbaiki unit AC ini alangkah baiknya teman-teman matikan AC nya dan cabut listriknya ya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini dan teman-teman jika ingin cepat selesai sediakan saja sedotan seperti ini teman-teman cari lubangnya nah cari lubang dari si drain nya ini teman-teman tiup teman-teman tiup seperti ini nah disini saya akan meniupnya ya saya tidak akan meniup mempedulkan pada saat saya meniup tetapi disini masih terlihat banyak air ya teman-teman seperti ini lihat masih terlihatkan air mulu saya akan tiup dulu nah dia langsung berkurang airnya ya seperti itu nah dia langsung berkurang jika kurang teman-teman tiup lagi sampai benar-benar hilang nah lihat teman-teman airnya berkurang ke bawah ya tuh dia lihat teman-teman itu penyebabnya nah ini lubangnya tadi nih ini lubangnya teman-teman bisa teman-teman lihat tiup saja lubangnya seperti ini ini lubangnya teman-teman tiup sehingga nah ini ada lendirnya tuh warna hitam ini menyebabkan AC teman-teman ini jika mengalami kerusakan yang sama seperti saya teman-teman lakukan seperti ini nah lendir-lendir seperti ini akan menyumbat ya caranya teman-teman tiup nah ini sudah habis ya airnya nah disini sudah tidak ada teman-teman bisa saksikan tadi airnya penuh sekali setelah saya tiup maka lendirnya sudah hilang ya Nah itulah cara bagaimana cara saya untuk memperbaiki atau jika teman-teman mengalami kerusakan yang seperti saya alami ini teman-teman cukup tiup ya jika darurat jika keadaannya malam susah untuk memanggil tukang AC tiup saja ininya pembuangannya atau jika pembuangannya dari luar selang drennya panjang bisa ditiup dari luar ya sehingga nanti pembuangannya bisa kesini nih kalau ditiup dari luar tidak apa-apa asalkan tadi listriknya teman-teman cabut kan dia pasti kalau ditiup dari luar muncrat ke dalam ya tidak apa-apa yang penting dia bisa lancar ya mungkin itu saja tutorial yang bisa saya buat ya untuk teman-teman jangan lupa bantu channel saya agar channel saya ini bisa terus berkembang bantu like comment dan subscribe ya kurang lebihnya saya mohon maaf semoga video saya ini bermanfaat akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh